Akhid dan ukti, berikut daftar 7 pesantren terbaik di Garut Yang pertama, Pondok Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Pesantren terbaik di Garut pertama yang akan kita bahas adalah Pondok Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Sesuai namanya, tentu saja pesantren ini memiliki corak Muhammadiyah yang sangat kental Dan tentu pendidikan di sekolah Muhammadiyah sudah masyur akan keunggulannya Darul Arkom sendiri diambil dari salah satu nama sahabat Rasulullah SAW yang bernama Arkom bin Abi Arkom Pada masa awal dakwah Islam, rumah Arkom inilah yang dipergunakan oleh Rasulullah SAW Sebagai pusat kegiatan pendidikan para sahabat di bidang tawhid dan keagamaan lainnya Dengan didisebatkan kepada nama tersebut, diharapkan para santri mampu menjadi para ulama dan intelektual yang bermanfaat bagi umat Saat ini, Pondok Pesantren Darul Arkom menyelenggarakan pendidikan tingkat MTS dan MA Setiap santri nantinya akan menjalani masa pendidikan selama 6 tahun Alamat lengkap pesantren ini adalah di Jalan Ciledug Raya, No. 284, RT 001, RW 002, Ngamplang Sari, Kecamatan Cilau, Kabupaten Garut, Jawa Barat Yang kedua, Pondok Pesantren Alhuda Garut Selanjutnya yang akan kita bahas adalah Pondok Pesantren Alhuda Pesantren Alhuda adalah salah satu pesantren tertua yang ada di Garut Berdiri sejak tahun 1935, pesantren ini telah terbukti mampu menjadikan para alumnusnya menjadi penerang di tengah-tengah masyarakat Dalam pendidikannya, pesantren ini memiliki corak khas NU Maka tak heran santri-santri Alhuda memiliki pemahaman as wajah yang sangat kental Pengajaran kitab-kitabnya pun sangatlah mendalam Semenjak berdiri hingga tahun 2007, pesantren ini tetap menjadikan metode salaf atau tradisional sebagai metode pembelajarannya Namun, setelah mengevaluasi serta menimbang era globalisasi dalam konteks pendidikan Maka metode pendidikan di pesantren Alhuda sejak tahun 2008 mulai mengkombinasikan sistem tradisional atau salafi dan muasir atau modern Hal ini ditandai dengan adanya SMP dan SMK plus Alhuda Alamat lengkap pesantren ini adalah di Jalan Otista No.24, Pananjung, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat Yang ketiga, Pondok Pesantren Darussalam Garut Selanjutnya adalah Pondok Pesantren Darussalam Dari namanya saja, pesantren ini sudah jelas berkiblat ke pesantren Gontor Karena memang pada faktanya, pesantren ini didirikan oleh alumni Gontor Selain itu, corak kepemimpinan dan metode pembelajarannya mengikuti corak dan metode pendidikan khas Gontor Pesantren ini kini memiliki dua jenis program Yang pertama, program reguler dengan rentang masa belajar 6 tahun Diperuntukkan bagi siswa-siswi lulusan SD atau MI Dan yang kedua, program intensif dengan rentang masa belajar 4 tahun Bagi siswa-siswi lulusan SMP dan MTS yang melanjutkan ke tingkat SMA atau MA Alamat lengkap pesantren ini adalah di Jalan Bandung, Tesik Malaya Kilometer 60, Sindang Sari, Kersamanah, Kecamatan Kersamanah, Kabupaten Garut, Jawa Barat Yang keempat, Pondok Pesantren Persatuan Islam Tarogong Selanjutnya adalah Pondok Pesantren Persis Tarogong Dari namanya, sudah jelas pesantren ini memiliki afiliasi terhadap Ormas Persatuan Islam atau Persis Mulai berdiri sejak tahun 1980, pesantren ini telah berhasil mendidik ribuan santrinya Menjadi insan yang berkualitas di tengah-tengah umat Pesantren ini memiliki kurikulum yang mengimplementasikan kaedah pendidikan modern Yang berkesesuaian dengan sistem pendidikan Islam Kegiatan pendidikan terfokus pada pembinaan akhlak Serta pemahaman dan pengamalan ajaran Islam Agar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah Alamat lengkap pesantren ini adalah Jalan Terusan Pembangunan Nomor 1, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Tarogong Kidul, Pataruman, Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat Yang kelima, Pondok Pesantren Kurrota A'yun, Samarang Selanjutnya adalah Pesantren Kurrota A'yun Pesantren yang berdiri sejak tahun 2002 ini Mengorientasikan program dan pengembangannya pada pengasahan nilai-nilai intelektualitas Dan nilai-nilai spiritualitas Pendidikan ini memadukan materi ajarnya Dari gabungan ilmu-ilmu keagamaan Dengan ilmu-ilmu pengetahuan umum Dengan presentasi 40% materi-materi keagamaan Serta 60% materi pengetahuan umum Saat ini, Pesantren Kurrota A'yun Menyelenggarakan pendidikan pesantren tingkat MTS sampai sekolah tinggi Alamat lengkap pesantren ini adalah Di Jalan Raya Samarang, nomor 144 Desa Sirnasari, Samarang, Sirnasari, Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat Yang keenam, Pondok Pesantren Al Jauhari, Garut Selanjutnya adalah Pondok Pesantren Al Jauhari Pesantren ini didirikan oleh Dr. K.H. Jujun Junaidi Atau dikenal sebagai K.H. Jujun Junaidi Seorang daik kondang asal Garut Yang juga merupakan dosen di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung Pondok pesantren ini berbasis salafiah Atau mengkaji kitab-kitab klasik Namun para santri dan santriwati Akan termanjakan dengan berbagai fasilitas yang modern Seperti dalam bidang musik, olahraga, dan masih banyak yang lainnya Menariknya, suasana pesantren ini terbilang cukup asri Alam pegunungan yang sejuk Membuat proses belajar di pesantren ini terasa amat nyaman Lingkungan yang bersih dan udara yang selalu segar Membuat para santri akan betah dalam menimba ilmu agama Saat ini, pesantren Al Jauhari Menyelenggarakan pendidikan tingkat MTS dan MA Alamat lengkap pesantren ini adalah Di Kampung Sangojar, Desa Sindanggalih, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Garut, Jawa Barat Yang ketujuh, Pondok Pesantren Kiro Atus Sabah Kudang Pesantren selanjutnya adalah Pondok Pesantren Kiro Atus Sabah Kudang Sesuai namanya, sudah sangat jelas bahwa pesantren ini Terfokus untuk mengkaji ilmu Al-Quran Kiro Atus Sabah sendiri memiliki arti bacaan yang tujuh Maksudnya adalah tujuh bacaan Al-Quran Yang bacaannya mutawatir sampai kepada Rasulullah Selain fokus terhadap ilmu Al-Quran Pesantren ini juga memiliki jenjang pendidikan formal setingkat MTS dan MA Alamat lengkap pesantren ini adalah Di Jalan Gudang, Limbangan Timur, Kecamatan Balubur, Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat Nah, akhir dan ukti Itulah tadi daftar tujuh pesantren terbaik di Garut, Jawa Barat Kalau Antum punya daftar pesantren terbaik lainnya Tulis komentarnya di bawah ya Tapi komentarnya harus sopan Terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum